Halo, selamat datang di channel Origamiku. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial cara membuat kamera melalui kertas origami ini bagaimana sih ya. Nah, caranya sangat mudah. Itu, Anda ambil kertas origami, lalu lipat seperti ini. Ini saya akan mandu pelan-pelan, supaya mudah ya. Nah, nanti Anda lipat seperti ini ya. Lipat. Nah, kalau Anda bikin, pastikan Anda bikin yang rapi, supaya hasilnya bagus ya. Oke, udah. Terus lipat lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Lipat. Ya, oke. Lalu, ada bentuk segitiga, seperti gini. Seperti yang tadi. Nah. Pastikan rapi ininya. Nah, oke. Bisa? Mudah bukan? Nah, selalu setelah ini, lipat lagi sebelah sini. Sama kayak tadi. Oke. Lipat lagi seperti tadi. Ya. Oke. Nah, jadi supaya ada tanda-tandanya. Nah, lalu balik lagi seperti tadi. Seperti yang begini. Setelah itu, Anda ambil nih. Ini kan begini ya. Anda ambil yang ininya. Ambil gunting. Anda gunting. Gunting. Ya, seperti sedikit inilah. Nah. Ya, Anda gunting. Oke. Jadi agak bolong. Nah. Ini gunanya nanti ada. Nanti saya jelaskan. Oke. Kita mulai. Kita lipat di sini. Lipat seperti ini. Ingat ya. Lipatnya yang rapi. Nah. Setelah itu. Lipat lagi. Oke. Lipat lagi. Sudah lipat lagi. Nah. Sudah jadi seperti ini, bukan? Ya. Setelah itu, Anda balik. Nah. Balik. Lalu lipat lagi. Nah. Bisa. Lipat lagi. Seperti ini. Ya. Lipat lagi. Lipat lagi. Ingat ya. Bikinnya harus rapi. Oke. Sudah bisa? Oke. Sudah? Sudah sampai seperti ini. Anda balik. Nah. Lipat lagi. Wah. Banyak lipat ya. Nah. Lipat. Lipat seperti ini. Oke. Oke. Lipat. Nah. Oke. Sudah. Setelah jadi. Seperti ini. Ya. Nah. Gini ya. Kita buka. Kita buka bagian yang ini. Ini. Bagian ini. Kita buka. Seperti ini. Tuh. Ya. Jadi seperti ini kan. Nah. Oke. Yang ininya juga. Aranya berlawanan. Ya. Aranya. Aranya berlawanan. Kita buka. Nah. Kayak gini. Oke. Sudah bisa. Jadi yang satu lancip. Lancip. Bawahnya. Yang ininya. Rata kan. Nah. Kalau udah gitu. Kita ambil posisi begini. Ya. Nah. Pelan-pelan. Ini kita buka yang bagian kanan dulu ya. Sebelah sini kita buka. Seperti ini. Kita buka. Lalu ini kita buka. Nah. Kita lipat begini. Tuh. Tuh. Lipat. Ya. Begitu juga dengan satunya. Ini ya. Pelan-pelan. Ini kita buka gini. Ini kan gini. Kita buka. Kita pegang nih. Ininya kita keluarkan. Terus kita lipat gini. Nah. Nah. Gitu. Nah. Sehingga jadinya kayak gini dong. Tuh. Jadinya kayak gini. Yang. Yang. Lancipnya. Yang kanan-kanan sama kirinya ini. Begini. Tuh. Oke. Bisa ya. Nah. Gampang kan. Setelah itu. Kita. Satuin seperti ini. Nah. Gini. Sampai kayak gini kan. Kita tekuk. Seperti ini. Kita tekuk. Seperti ini. Nah. Lalu. Kita gini. Kan kayak foto. Ya. Kayak kamera. Jadi tinggal. Satu. Satu. Tiga. Cis. Ya. Nah. Foto. Nah. Gitu. Nah. Setelah jadi. Kan. Di sini ada lubangnya kan. Nah. Lubangnya nanti anda tinggal deketin. Nah. Nanti anda melihat. Ayo. 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 Coba lihat. Ayo. Foto. Foto. Satu. Dua. Tiga. Cis. Ya. Nanti anda pura-pura nih. Keker dari sini. Ini kan lubang tuh. Ada lubangnya. Ya kan. Kan anak-anak pasti suka. Eh aku mau coba dong. Aku mau coba dong. Gitu kan. Anak-anak gitu kan. Nanti anda kasih lihat nih. Nanti ngintip diri sini nih. Ngintip gitu. Wah. Anak-anak pasti suka. Ya. Jadi melalui tutorial ini. Anda bisa mengajak bermain. Anak anda yang umur dua tahun. Tiga tahun. Empat tahun. Bahkan lima tahun. Untuk main bersama dengan anda. Sehingga anak itu lebih kreatif. Lebih dekat sama dengan anda. Oke. Demikianlah tutorial cara membuat kamera melalui memakai kertas origami. Dan pastikan anda subscribe channel ini. Ya. Lalu anda aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kalau saya upload video-video tutorial terbaru. Anda akan mendapat notifikasinya. Oke. Selamat mencoba. Bye.